Tsunami sui panggilan yang telah menerjang pantai di Jepang pada Sabtu 15 Januari 2022 malam menyusul letusan gunung berapi bawah haut Hunga Tonga Hunga Haapai di Tonga, negara tidak berdaulat Polinesia yang berbentuk negara kepulauan. Badan meteorologi Jepang memperkirakan tsunami mungkin melanda beberapa pulau di wilayah barat daya Jepang, termasuk Pulau Amami serta Prefektur Timur Laut Iwate. Setidaknya 210 ribu warga Amori, Iwate, Miyagi, Chiba, Kochi, Miyazaki, dan Kagoshima diminta menjauhi pantai. Dikutip Associated Press pada Minggu 16 Januari 2022, Juru Bicara Badan Meteorologi Jepang Kazuki Miaoka mengatakan gelombang tsunami lebih besar dari yang diperkirakan. Gelombang tinggi mungkin disebabkan perubahan tekanan yang signifikan akibat gelombang kejut letusan gunung berapi. Warga pesisir diminta tetap tinggal di dataran tinggi sampai peringatan dicabut karena gelombang tsunami bisa menyerang berulang kali. Dube Selandia Baru, VNC Suebu dalam keterangan singkat mengatakan, kondisi UNI di Selandia Baru, Samoa, Cook Island, dan Nyiwe belum ada yang terdampak letusan gunung Hunga Tonga. Hanya saja komunikasi belum dapat dilakukan dengan UNI di Tonga. Terima kasih telah menonton!